Intro Banyak ini kita baca salawat, dimanapun baca salawat Tapi pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mampu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW Tidak mampu Menjalankan perintah Allah Sesungguhnya Allah bersolawat pada Nabi Malaikat bersolawat kepada Nabi Eh orang-orang yang beriman, kalian semua solawat Maka sahabat bingung Waduh, ini sama Allah disuruh solawat Gimana caranya solawat Kalau salam kita sudah paham Kalau salam kami sudah paham Assalamualaikum, itu salam Assalamualaikum, itu salam Nah kalau solawat itu artinya doa Nah doa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut Suruh mintakan apa Suruh mendoakan Nabi apa Suruh bersolawat yang bagaimana Sohabat sangat paham bahasa Arab Sangat mengerti, ini bukan sembarang perintah Allah yang merintahkan Maka sahabat tidak berani bersolawat pada Nabi Muhammad SAW Maka nanya sama Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu Maka Rasulullah menjawab Kulu Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alimuhamadin Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala alimuhamadin Sampai akhir itu ya Ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad SAW Ucapkan seperti itu Bagaimana pembahasan para ulama Coba diterjemahkan Sohabat datang Nanya Gimana caranya solawat Rasul tidak mengatakan Oh solawat itu caranya Kamu begini, begini, begini Enggak Tapi justru sama Rasul disuruh Manggil Allah Kulu Ucapkanlah Allahumma Ya Allah tolong Ya Sohabat nanya pada Nabi Muhammad SAW Bagaimana cara solawat Bagaimana cara kami bersolawat Kepadamu ya Rasulullah SAW Maka Rasul menjawabnya Ucapkan Allahumma Duhai Allah Duhai Allah Salli ala Muhammadin Salli ala Sayyidina Muhammadin Sallallahu Duhai Allah Hendaknya engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Tolong engkau yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW Coba ini direnungkan sedikit Renungkannya gak usah banyak-banyak Jenengan tanya sama Rasulullah Ya Rasulullah kami pengen solawat Caranya gimana Terus Rasul justru ngomongnya begini Ucapkanlah Ya Allah Tolong engkau bersolawat pada Nabi Pertanyaan saya Terus pernahkah kita solawat Pernahkah kita solawat Gak pernah Kenapa Setiap kita solawat Kita mengucapkan Sallallahu Allahumma salli Sallawat Allah Sallawat Allah untuk Nabi Duhai Allah Duhai Allah Yang merintahkan Allah yang kita Mintain Tolong engkau ya Allah Yang bersolawat pada Nabi Itu Nabi yang mengajarkan Kenapa seperti itu Karena Nabi Muhammad SAW Paham Wahyunya Allah Paham Maksudnya Allah Innallahu Malaikata Salli Ya ayuhaladzina Sallu alaihi Wasallimu Taslimah Nabi paham Siapa sih yang mampu Bersolawat seperti yang Allah mau Siapa sih yang mampu Bersolawat seperti yang Allah harapkan Siapa sih yang mampu Bersolawat Seperti yang Allah Ingin Inginkan Karena solawat dari kita Kepada Nabi Muhammad SAW Di antara adalah Pengagungan Pemuliaan Di antaranya ta'zim Pengagungan Pemuliaan Lantas siapa yang bisa Mengagungkan Nabi Muhammad SAW Yang bisa memuliakan Rasulullah SAW Seperti yang dimau Allah Gak ada yang bisa Maka Rasul menjawab Dengan jawaban yang luar biasa Dikembalikan kepada Allah Allahumma salli Ya Allah Tolong engkau yang bersolawat Dari sini Dari sini Maka Tidak ada satu solawat pun Yang ditolak Sama Allah Ta'ala Paham Paham gak Jadi kalau ada kalimat Orang kalau solawat itu Tidak mungkin ditolak Pernah denger kan Ya Bagaimana mau ditolak Yang solawat siapa Allah Yang solawat Allah Masa mau ditolak Kita kan minta kepada Allah untuk bersolawat Yang bersolawat siapa Allah Allah bersolawat Dan itu sudah Allah Tetapkan di Al-Quran Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna Ala nabi S.A.W. Jadi Allah sudah menjelaskan Aku bersolawat Gitu Malaikatku bersolawat Ayo kalian semua bersolawat Kiriran kita disuruh bersolawat Rasul ngajarin kita Minta tolong sama Allah Biar Allah yang bersolawat Kenapa? Karena kalau kita yang muliakan Rasul kecil Kalau kita yang mengagungkan Rasul kecil Kalau kita yang Mengeluk-elukkan Nabi Muhammad S.A.W. Mastika Kecil Tapi kalau Allah Yang mengagungkan Nabi Muhammad S.A.W. Allah yang memuliakan Rasulullah Allah yang mengagungkan Rasulullah Maka itu pengagungan Yang luar Biasa Pemulihaan Yang luar Biasa Dan telah kami Angkat Sebutanmu Maksimu Ben He Vedat Dan telah kami Dan telah kami Be We Terima kasih.